22 sekitar pukul 10 ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab CCTV sekitar rumah, kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa menjawab, mohon izin jenderal, gak apa-apa bila di copy dan dilihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, sudah lakukan saja jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Dan saksi Cuk Putranto, walaupun menyadari perintah tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, malah menyetujui perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut dengan menjawab siap jenderal. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan. Kemudian terdakwa berkata siap jenderal, kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifai Zal Samuel untuk mengambil di VRCCTV. Dan pada saat itu, saksi Rifai Zal Samuel menanyakan, kok diambil bang, kan sudah diserahkan. Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil di VRCCTV yang masih terbukus plastik hitam, yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617QA milik saksi Cuk Putranto, kemudian terdakwa kembali ke kantor di Propam Mabet.